PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh LNG White, 8 September 2024. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pintu ke kandang domba Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangunan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua bahwa hanya satu pintu yang menuju kepada keselamatan. Hanya satu jalan kepada Bapak, yaitu Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen Renungan hari ini akan dibacakan oleh Sudara Steve Mandang. Kepada Sudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, judul Renungan Pagi hari ini, Pintu ke Kandang Domba Allah, tanggal 8 September. Ayat inti diambil dari Yesaya 40, ayat yang ke-11. Demikinlah firman Tuhan, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kristus menerapkan nubuat-nubuat ini kepada dirinya sendiri, dan ia menunjukkan perbedaan antara karakternya sendiri dan karakter para pemimpin di Israel. Orang-orang farisi baru saja mengusir seseorang dari perkumpulan, karena ia berani memberi kesaksian tentang kuasa Kristus. Mereka telah menyingkirkan jiwa yang sedang ditarik oleh gembala sejati kepada dia. Dalam hal ini, mereka telah menunjukkan diri mereka tidak tahu tentang pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, dan tidak layak untuk dipercayai sebagai gembala kawanan domba. Yesus sekarang memaparkan kepada mereka perbedaan antara mereka dan gembala yang baik, dan ia menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai penjaga sejati kawanan domba Tuhan. Namun sebelum melakukan ini, ia berbicara tentang dirinya dengan gambaran lain. Ia berkata, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Orang-orang farisi tidak menyadari bahwa perkataan ini ditujukan kepada mereka. Ketika mereka berpikir dalam hati tentang maknanya, Yesus berkata dengan jelas kepada mereka, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus adalah pintu ke kandang domba Allah. Melalui pintu ini, semua anak-anaknya, sejak awal, telah menemukan jalan masuk. Di dalam Yesus, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai lambang. Sebagaimana dibayangi dalam simbol-simbol. Sebagaimana dinyatakan dalam wahyu, para nabi. Sebagaimana disingkapkan dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada para muridnya. Dan dalam mujizat-mujizat yang dilakukan bagi anak-anak manusia. Mereka telah melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan melalui dia, mereka dibawa ke dalam kandang kasih karunianya. Orang-orang farisi tidak masuk melalui pintu. Mereka telah masuk ke kandang melalui jalan lain selain Kristus. Dan mereka tidak memenuhi pekerjaan gembala sejati. Diambil dari The Desire of Ages halaman 477 dan 478. Demikianlah bacaan rendungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 9 yang berbunyi, Mengapa Yesus disebut pintu? Karena Yesuslah jalan masuk keselamatan. Siapa yang masuk melalui Kristus akan selamat. Dan tidak hanya keselamatan, tetapi kebutuhan terpenuhi. Domba menemukan padang rumput. Itu sebabnya Yesus lanjutkan dalam ayat 10 dan 11 yang berkata, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah makna Yesus pintu kepada keselamatan dan domba-domba menemukan padang rumput. Sebab barang siapa yang masuk melalui Yesus menerima hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Karnanya roh nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 477 paragraf 3. Kristus adalah pintu menuju kandang domba Allah. Melalui pintu ini, semua anak-anaknya sejak zaman dahulu telah menemukan jalan masuk. Di dalam Yesus, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai lambang, sebagaimana dibayangi dalam simbol-simbol, sebagaimana dinyatakan dalam wahyu para nabi, sebagaimana diungkapkan dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada para muridnya, dan dalam mujizat-mujizat yang dilakukan bagi anak-anak manusia, mereka telah melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29, dan melalui dia, mereka dibawa ke dalam kandang kasih karunianya. Ada kerajaan kasih karunia, dan ada kandang kasih karunia. Keduanya sama, sebab keduanya ada dalam Yesus. Yesus adalah pintu atau jalan masuk kepada keselamatan. Itu sebabnya masih dalam paragraf yang sama roh nubuat berkata, Namun satu-satunya pintu adalah Kristus, dan semua orang yang telah menempatkan sesuatu untuk menggantikan Kristus, semua orang yang telah mencoba masuk ke dalam kandang dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Inilah dasarnya orang farisi disebut pencuri, sebab mereka masuk kandang bukan melalui Kristus. Mereka buat jalan sendiri. Roh nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 478, paragraf 1, Orang farisi tidak masuk melalui pintu. Mereka telah masuk ke dalam kandang melalui jalan lain selain Kristus. Dan mereka tidak memenuhi pekerjaan gembala sejati. Para imam dan penguasa, ahli Taurat dan orang farisi, menghancurkan padang rumput yang hidup dan menajiskan sumber air kehidupan. Hal yang sama dikutip dalam renungan hari ini. Sekarang pertanyaannya adalah, Adakah farisi-farisi modern yang masuk tidak melalui pintu Yesus dan malah menciptakan jalan lain yang bukan Yesus? Mari kita baca ayat berikut ini, Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Artinya, satu-satunya jalan kepada Bapak hanyalah Yesus. Tidak ada yang lain. Namun Paulus berkata dalam Ephesus 2 ayat 18, Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak. Paulus menyatakan ada jalan lain untuk datang kepada Bapak, yaitu roh. Apakah ada dua jalan kepada Bapak? Tentu tidak. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa hanya melalui dia kita datang kepada Bapak. Karenanya, siapakah roh yang Paulus maksudkan? Yesus Kristus tentunya. Sebab, 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi mahluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kemudian, Galatia 4 ayat 6 menyatakan, Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapak. Jelas bahwa Yesus Kristus adalah roh, dan Yesus hadir oleh kehadiran rohnya. Inilah yang Paulus nyatakan. Karenanya jelas bahwa hanya satu jalan kepada Bapak, yaitu Yesus Kristus, dan sekarang dia hadir oleh kehadiran rohnya. Nah, sedihnya, farisi-farisi modern mengajarkan bahwa roh tersebut bukanlah Yesus, tetapi oknum lain yang mereka sebut Allah roh. Farisi-farisi modern sama seperti farisi-farisi dahulu, mereka menciptakan jalan lain yang bukan Yesus. Mereka masuk bukan melalui pintu, sebab memang mereka adalah para pencuri. Karenanya ingat, The Desire of Ages halaman 480 paragraf 5 berkata, Meskipun sekarang ia telah naik kehadiran Allah dan berbagi tahta alam semesta, Yesus tidak kehilangan alamiah belas kasihnya. Hari ini hati yang lembut dan penuh simpati itu terbuka terhadap semua kesengsaraan manusia. Hari ini tangan yang tertusuk itu terulur untuk memberkati umatnya yang ada di dunia dengan lebih berlimpah. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu sebabnya Yesus berjanji sertai kita dan pegang kita. Dalam paragraf yang sama, Yahwai tekankan, Dia tidak akan pernah meninggalkan seseorang yang telah dia tebus dengan nyawanya. Kecuali jika para pengikutnya memilih untuk meninggalkannya, Dia akan pegang mereka erat-erat. Inilah sang pintu sejati, pintu yang benar, satu-satunya pintu, yang menjaga, yang menyertai, dan memegang kita erat-erat. Karena jangan mau jalan lain, terimalah Yesus Kristus satu-satunya jalan kepada Bapak. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah dan vital pada pagi hari ini, bahwa hanya ada satu pintu, satu jalan untuk masuk kepada Bapak, dan Dia adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Dan oleh karena Dia telah kembali ke sorga, Dia karuniakan rohnya, agar Dia tetap menyertai kami, memelihara kami, memegang erat-erat kami. Karenanya, tolong kami ya Bapak, karuniakanlah roh anakmu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus datang dan berkuasa dalam hati kami, sehingga masing-masing kami diubahkan, masing-masing kami dipegangnya erat-erat, hingga saat Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.